tapi boleh gak ceritain pertama kali berdakwah ke anak muda itu gimana katanya sempat ya ke kafe dan jual minuman keras itu bener gak sih? iya pernah diajakin komika ke satu kafe untuk kemudian berdakwah dan ternyata kafe itu ya kafe kafe-nya anak muda lah ya kafe-nya anak muda yang memang gak banget seharusnya buat dakwah tapi saya diajakin ke sana kemudian dikasih satu waktu mungkin 10 menit atau 20 menit untuk saya nyampaikan apa yang ingin saya sampaikan kemudian saya nyampaikan aja dakwah tapi tentu gak pake pake bahasa Arab gak pake motif ayat, hadis tapi sharing aja kepada mereka dan ternyata itu diminati oleh mereka setelah saya menyampaikan saya pertama gak pede apa iya nih mereka mau dengerin kemudian ternyata mereka bukan hanya dengerin setelah acara tuh banyak yang nyamperin saya dan kemudian nyampaikan problem-problem atau pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ngendap di hati dan pikiran mereka dan mereka gak tau harus nanya kemana karena mereka gak punya jaringan yang ngerti agama karena referensi tentang agama tuh orang-orang yang disana kan belum tentu punya mau lihat di media sosial takut salah akhirnya ketika ketemu tuh akhirnya excited mereka mereka menemui saya kemudian ngajak saya ngobrol nanya-nanya saya tentang problem mereka bahkan mereka ngobrolin tentang problem hidup mereka dan nanya kalau menurut agama tuh gimana sih siapa tau gue dapat solusinya dari agama nah dari sana kemudian akhirnya banyak kemudian tempat-tempat lain yang ngundang yang ngajakin dan lain sebagainya serius diaduk kayaknya ya kalau luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan terkaya ini dihentikan Terima kasih telah menonton!